hai oke Halo balik lagi sama gue Swiss dan kali ini gua bakalan main GTA San roleplay gitu jadi di unity of games lagi ya dan di rp kali ini gua itu ceritanya mau mancing gitu dan tapi disini gua lagi benerin mobil nih benerin truk yang abangnya nih namanya deniswara dan disini gue mancingnya itu sama si pindi yang infernusnya itu gue jual kemarin juga dan tadi gue udah janjian sama dia tapi dia ada di mana gitu kita telepon dulu aja ya kan kira-kira ntar berapa om kita bayar mekaniknya dulu sih wih 110 biasanya sampai 150 gitu ya Hai memberikan uang kembang dan yang lain-lain nah tau oke itu orangnya pengen dinepon nih gimana penuh jadi nggak ketanyain nih jadi ya nih mancing gimana lu katanya jadi mekanik Oh itu mobil biru tuh yang remington tariannya oke 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 dia ada di tempat yang mekanik dan kita bakal kesan aja truknya bakal gua parkirin di sana Cik gimana tuh oke gue nggak tahu itu orangnya kemana ngilang itu tapi gue disini makan dulu kalau mancing lapor malah bahaya gitu nanti nah kita beli disini aja aja sampai lah eh sampai kenyang gitu oke kita bakal balik ke MC lagi dan ketemu si pindi nasibin itu nanti namanya Michael Gerald nah orangnya telepon nih gimana dia di bawah ke bawah ya oke 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 dia ada di bawah nah itu paling nggak nih bukan Oh ini nih orangnya nih nah yuk tapi tapi gua beli pancingan dulu kita bakalan beli pancingan dulu nah kalau kalian enggak tahu ini tempat apa ini nantinya tuh ini cuy tempat mekanik buat kapal gitu jadi ada dua gitu mekaniknya kendaraan darat dan kendaraan laut nah ini tuh tapi masih masih dalam pekerjaan pengerjaan itulah nah kapal gue yang mana merah nih secara kita slash vifan dulu waduh malek nah kita slash vifan river oh yang depan gue tadi ngiranya yang belakang nah ini nih kapal gua nah gue mau juga bilanginnya nah gue mau bilangin gitu kalau besok tanggal 31 servernya itu bakal ngadain event eventnya tuh mancing gitu terus ada hadiahnya tuh hadiahnya tuh besar enggak tapi gue nggak tahu tapi gua disitu tuh jadi panitia gitu kita bakalan ke apa langsung ke ini aja pelabuhan yang buat beli pancingan gitu sih karena ini kalau kok enggak dikat gitu lama aja karena ini jawabat dari Osandok ke Santa Maryam Beach gitu ya udah skut nama bakalan yang dipanjang dulu jadi disini nah ini nih apa nih satu fishroot satu tuner apa kita bakalan tambah kaleng masuk masuk aja dulu nah gua ada tiga root gua drop dulu nah gua drop dulu lalu kita beli cuy urut konfirm oke baik gua ada berapa 7-8 aman oke langsung sekolah-sekolah nah ini kapal-sekolahnya ini bagikan yang punya kapal ya sekali lagi pindahin ke ini pesan dok saya nantikan bakal dibuat dipakai event bikin mancing gitu juga menurut gua sih cuma sementara gitu nanti kalau habis itu balik-balik ke situ lagi gitu dan langsung mancing nih gimana nah lah nyempur anjir nah langsung aja langsung mancing tapi kita rp-in dulu gitu cuy slash me memasang umpan dan dengan mancing nah ini terus kita slash fish wah oh nah kita bakalan nunggu ini kita dapet apa gitu kan pancing pertama dan pancing pertama kita malah dapet laut gitu eh dapet sampah itu cuy parah nah nggak oke kita kurang oke kita slash fish lagi nih eh belum memasang dan mancing itu kalau lu niat gitu nih bisa kaya sih karena sekali mancing itu bisa 100 dolar sampai berapa ya 200an paling 300 ada ya dan gua tuh udah berapa kali namanya salari baru satu kali ya empat jam yang landu gitu kan dapat 240 dolar itu mati gua kurang empat ya kan empat ikan lagi nih Hai indah gambar itu pindah apa gimana pindah oke di sini gua dapet bas gitu 34.000 lbs dan gua kurang tiga lagi nih yuk mantap woi itu ngapain coba orang tuh mancing disitu ngayang toh jatah yang melayang gila Enggak naruto juga dia jalan di air anjir ini dari tadi lompat lompat kan gua inilah setirin lagi nah 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 disini gua dapet bas lagi cuy bas ikan bas 31.000 lbs berarti gua kurang berapa nih kurang dua lagi cuy yuk sekut kita tanyain ini si pindih udah dapet berapa lu tanyain gitu ya kan kata dia empat lagi berarti dia udah dapet 6-6-nya hati gua nih kayaknya yang menang tapi nih kayaknya gua bakal dapet berapa 200-an dolar punya karena nih 30.000 wadang 29.000 dengan banyak di 200-an lainnya dapatnya 200 dolaran kita mancing terus jalan sampai 10 ikan cuy dan gua kurang satu eh kurang satu ya kurang satu ikan lagi nih kok langsung sekut dan gua dapet sampah-sampah mulu dari tadi kalau nggak sampah kalau nggak buru-buru gitu cuy parah dan itu kayaknya dari tadi tuh kapal kuning tuh yang gede tuh rame banget orangnya cuy ada yang mancing di atas coba bayangin gila mbak extreme sekali woi ada mobile ini berarti udah selesai selesai gua kurang satu dan gua dapet lagi akan Oh gausah gausah-gausah do file oke gua udah 10 ikan di sini nah ini 10 ikan kita tunggu sipin dia kan masih sempat lagi kita tanyain nih dan fishroot gua tinggal 5-5 gitu cuy jadi tuh fishroot di UGRP itu kalau mau beli itu sekali beli tuh sekali pakai gimana ya sekali pakai gimana dah webbingnya dan utuh lah terbang hancur gue aku ngelagak nggak tahu oke dia kurang tiga nih udah tinggal nunggu nih ada orang nih emang apa emang apa emang siap ini si marty inki katanya mau numpang di kapal gua coy kita tanya udah mancing udah mancing banget saya kira di aren waduh ini antara mixing apa gimana emang udah kena lama labang Ren kita kan hitung berdua ngeliat nah kapal kuning nah ngapain coba gabut sekali gitu player UGRP tuh apa senam senam di atas kapal gitu oke ini kayaknya udah disipin deh udah oke nah kita akan udah sama si pendi nah kita bakalan ke pelabuhan tadi cuy buat ngejual kapalnya eh kok kapal ngejual ikannya nah lah dan nyebur ya aduh nyebur deh ya mau kemana tuh lapar dari kapal loh gak lihat gue rpd ya udah salah sih tapi rpd ya nggak tahu yang bisa kan ya SD mu keluar dari kapalnya nah kita ada sampai nih waduh nabrak ini bahaya banget di kawah Facebook nih kalau ada orang yang pisang itu dorong Facebooknya sampai kecebur nih parah juga bahaya nih kok bisa naik itu oke langsung ke jual ikan aja dah oke kita bakal jual ikannya se-slesen fish udah berapa 268 cukup berat total ikan 326 ribu C harga ikannya 0,7 per lbs oke gua dapet 28 dolar eh dapet 25 8 nasta aja dan si pendi 244 dollar kita langsung ke ah sanduknya aja gitu sih pendi kemana oh ini nah tuh banyak kapal-kapal yang nggak mau dipindahin gitu udah tanggal 26 karena eventnya tuh tanggal 31 C masih banyak ada kapal-kapal nabarker di sini nah berarti di sini gua udah dapet kurap nih 500 dolar tuh cung total satu hari ya dan gua cari tombolnya dulu 18 Mei berarti kalau satu hari kalau niat tuh paling bisa sampai 2000 sih 2k gitu tuh Hai setiap telinya telinya enggak udah udah selesai gitu kan nanti lu macam lagi nanti bisa masih lagi oke terus ya itu lebih terus nah bersampai nih kita makin di sini habis tuh film kita kecil biar nggak dicolong gitu dan oke thank you buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir like peng reins stations kisf понрав ya 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 ya